Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali ke panggung ini Teman-teman buat Suci 6 teman-teman semua Dan hari ini tema gue adalah budaya Seperti budaya gue Arab gitu ya Budaya zaman sekarang itu udah berubah drastis teman-teman semua Dulu zaman gue masih SMA 17 tahun ya kan Masih enak banget ngumpil masih pake kelingking Itu kalo misalkan perayaan ulang tahun Tahun 17-an ya 17 tahun 17-an Urang tahun sweet 17 gitu biasanya ngundang ustadz Ngundang anak yatim baca doa Gak ada party-party kayak anak SMA kampret zaman sekarang Sekarang anak SMA 17 tahun gitu Ngundangnya apa coba? Ngundang DJ-dj-an Anak SMA 17 tahun ngundang DJ-dj-an pada mabok DJ-dj, satu keluarga men DJ ayo-ayo-ayo Pada mabok semuanya Tapi maboknya apa? Minum *** Ayo-ayo Ayo-ayo tos tos Coca-Cola nih tos Tuangin bang tuangin tuangin Mabok Coca-Cola aja songong DJ-dj-an mabok Coca-Cola Itu ketemu anak Sprite bubar itu semua Ya gini gua Weh anak mana lu? Gua anak Sprite, gua anak Fanta mau apa lu? Terus di belakang Mijon bang? Mijon, Mijon Dia gak mabok Gak apa-apa juga Tapi menurut gua perempuan hijab datang ke DWP itu salah tempat Sama aja kayak lu daftar gojek tapi pake jaket grab bike Gak bisa Gak bisa kompetitor ini Gak akan bisa Ini sama perempuan hijab sama DWP ini kompetitor Kan perempuan hijab menutup aurat Semua perempuan di DWP itu semua mengumbar aurat kompetitor ini Gak boleh salah tempat menurut gua Perempuan tuh narsis gila Apalagi semenjak ada akun biadab bernama Snapchat Ya Allah semuanya di Snapchat Kegiatan jalan sama temannya di Snapchat Ya aku lagi jalan sama temen-temen aku nih gitu Nyanyi-nyanyi di mobil Sampai cuma gambar hitam jam doang itu 2135 AM Jakarta di Snapchat Kita udah tau di Jakarta ya kali jalur gaza Ada cewek-cewek biasanya suka update Snapchat Tapi mukanya dicoret-coret Merah, hijau kuning gitu Dicoret-coret Ini maksudnya apa coba Lu takut keliatan jelek Ya kan Kalo misalkan kalian takut keliatan jelek Gak usah main Snapchat Ngapain dicoret-coret Jodoh itu di tangan Tuhan temen-temen Iya kan Gak mungkin juga misalkan lu update Snapchat Muka lu jelek ya kan Terus gebetan lu liat Ya Allah Jelek banget Ya Allah bakar handphonenya bakar Bakar Ya kan gak mungkin juga Ya udahlah ya gitu Tapi memang Budaya gue semakin banyak berubah Apalagi semenjak gue menjadi stand-up komedi Tepuk tangan buat stand-up komedi temen-temen Keren banget Dan alhamdulillah Semenjak gue jadi stand-up komedi Itu gue makin terkenal Makin banyak job Alhamdulillah ya Dan setiap gue buka sesi foto bareng Itu antriannya alhamdulillah panjang kayak antri sembako Nah Kayak antrian pesantren kilat Panjang banget gitu Dan yang gue paling ngeselin adalah apa Kadang-kadang ada beberapa orang yang kampret Yang menurut gue kalau ngajak gue foto bikin lama gitu Misalkan cewek-cewek ini suka banget Datang cewek-cewek Bang Kemal boleh foto gak? Boleh foto? Oh boleh-boleh Dia foto Cekrik Liat dong Bang boleh sekali lagi gak? Ini kampret nih Bikin lama Bukannya gue gak boleh Ini yang kerennya masih panjang Ya kalau foto dua kali Bukannya berubah gak apa-apa gitu Ini buka pose sama Yang pertama senyum Yang kedua paling tambah peace doang Ya udah buka Lu kagak berubah juga gitu Itu aneh banget Terus cowok-cowok juga sama Bikin suka lama sesi foto bareng Cowok-cowok nih biasa dateng Bang Kemal boleh foto gak? Boleh Maksudnya lu yang motoin bang Kampret So asik sama gue Ini kalau hidup udah kayak GTA 5 Gue buka So asik lu ya Ya Allah Parah banget gitu Yang paling ngeselin adalah apa? Ada cewek-cewek yang suka ngatur-gatur gaya gue Dateng Bang Kemal Boleh foto gak? Boleh-boleh Tapi senyum dong bang Gaya yang gila dong Yang gila Gaya yang gila gimana coba? Yang gila tuh gimana? Ya kali sebentar ya gaya gila ya Godok-godok tuang sampah gitu Ayo-ayo Ayo foto Foto Ayo Ayo Cendari gue Kemal Palem Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih